Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah guna memberikan dana bantuan kepada masyarakat dalam pandemi virus corona. Untuk bulan Juni 2020, pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengalokasikan bantuan keuangan kepada setiap guru honorer dan siswa tingkat SMA dan kejuruan. Sebenarnya kurang lebih 4.000 guru honorer di Sultra akan menerima bantuan keuangan sebesar 1 juta rupiah per orang. Sementara untuk siswa tingkat SMA dan kejuruan akan menerima 200 ribu rupiah per orang. Namun untuk siswa yang tingkat ekonominya menengah ke bawah akan menerima sebesar 800 ribu rupiah. Bantuan stimulus kepada guru dan siswa hanya dilakukan satu bulan. Bantuan keuangan itu bertujuan meringankan beban guru, khususnya yang honorer, serta siswa di tengah pandemi corona. Memberikan stimulus kepada guru dan kepada siswa yang kategori miskin dalam depolik. Kita memberikan kurang lebih 4.000 guru honor yang tadinya 3.750 guru honor yang punya SK gubernur dan 300 lebih yang tidak memiliki SK tetapi dia mengajari sekolah itu dengan SK kepala sekolah. Sylvan Sakyat, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara